Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat KBB semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Semoga anak-anak KBB semuanya selalu sehat ya Amin Pasti semangat untuk memulai kegiatan hari ini? Ya senang sekali Bunda Sri bisa menemani anak-anak KBB semuanya bermain dan belajar hari ini Nah hari ini Bunda Sri akan mengajak anak-anak KBB semuanya menempel kuman Wow bagaimana ya caranya? Tapi-tapi-tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya anak-anak hebat Jari jempol jari terunjuk jari tengah terpanjang Jari manis pakai cincin jari keringkin terkecil Ku berhitung Satu, dua, tiga, empat, dan lima Dipat kaki, angkat tangan Aku siap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa Sebelum bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu bilahi roban Wabil islamidina Wabil muhammati Nabi ya Warosullah Robi zidni ilma Warzuhni fahma Amin Alhamdulillah anak-anak KBB semuanya hebat hari ini Nah Bunda Sri punya lagu tentang membawa serkiki Kita nyanyi bersama ya anak-anak hebat Bunda Sri gitu Satu, dua, tiga Sikat-sikat-sikat-sikat-sikat-sikat gigi Pakai pasta gigi Biar gigiku bersih Sikat-sikat-sikat-sikat-sikat-sikat gigi Atas, bawah, depan, belakang, semua sisi Gigi bersih Gigi sehat Gigi bersih Hei! Oke, itu tadi lagu tentang menggosok gigi Sekarang kita persiapkan alat dan bahan-bahannya untuk menempel kuman ya anak-anak hebat semua Oke Oke, sekarang kita siapkan dulu ya anak-anak alat dan bahan-bahannya Yang pertama ada gambar gigi bersih Yang kedua Bunda Sri punya gambar gigi yang kotor Yang ketiga ada beberapa gambar kuman-kuman Yang keempat ada tayu penyanggah Dan yang kelima adalah lem Nah, sekarang kita akan menempel kuman-kuman pada gigi yang kotor Bunda Sri ambil gigi yang berlubang Wow, kenapa itu ya bisa giginya berlubang dan warnanya hitam Ya, karena ada kumannya Sekarang kita tempel dulu ya kuman-kumannya Kita ambil lem secukupnya saja Terus kita ambil lagi kuman yang warna abu-abu Kemudian yang terakhir kita ambil kuman yang warna hijau Oke, kemudian kita akan tempelkan kayu penyanggahnya Di balik gambar gigi dan kuman tadi Kita ambil lem secukupnya saja Kita oles di belakang gambar gigi yang berlubang Dan kita tempel kayu penyanggahnya Oke, anak-anak sekarang kita biarkan kering dulu ya Yang kedua kita akan siapkan gambar gigi bersih Sekarang kita balik ya anak-anak Kita akan tempelkan lagi kayu penyanggah Di belakang gambar gigi bersih Ya, oke Sekarang kita diamkan sebentar Agar lemnya kering Nah, sekarang Bunda Sri mau tanya pada anak-anak Tadi kenapa ya giginya bisa kotor dan berlubang Dan banyak kumannya Sekarang Bunda ambil ya Gambar gigi kotornya ya Taram-tam-tam Ada yang tahu kenapa giginya bisa kotor dan berlubang? Ya, karena ada beberapa kuman yang menempel di gigi Tadi ada kuman yang warna biru Kuman yang warna abu-abu Dan kuman yang warna hijau Terus sebaiknya bagaimana ya anak-anak hebat? Ya, kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut Dengan cara menggosok gigi minimal 2 kali sehari Oke Sekarang Bunda Sri ambil gigi yang bersih Wow Pasti anak-anak di rumah yang soli semua dan hebat Rajin menggosok gigi sehari 2 kali Oke Alhamdulillah hari ini anak-anak kabibu semuanya Soli Karena di teladan itu semua anak hebat Oke Pembelajaran hari ini Bunda cukup asap yang dulu ya anak-anak Sebelum udah akhiri Kita bersiap untuk berjual dan lulu Oke Roly-poly up-up-up Roly-poly down-down-down Roly-poly side-side-side Roly-poly in-in-in Roly-poly pray Pray-pray After we study Let's pray together Pray begin Membaca doa setelah bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqqq Walrusuk nasitibaah Wa arina badila badila Walrusuk nasitibaah Amin Kita selesai dude dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh